Pendekar wanita baju putih jilid 5. Lih Yap, agaknya dia tidak datang, karena waktu sudah hampir tengah malam. Barangkali dia takut kepada Lih Yap katanya senang, waspadalah saja Tuan Kua, Giyok Chu memesan dan guru silat itu kembali ke tempat penjagaannya. Pada saat Giyok Chu hendak loncat turun ke kamarnya, tiba-tiba dari jauh terdengar suara ketawa yang nyaring dan aneh. Sekejap kemudian suara ketawa itu telah datang dekat. Kini suara itu sangat menyeramkan hingga diam-diam Giyok Chu terkejut ketika ia merasa betapa tubuhnya hampir limpung. Ia segera tetapkan hati dan semangat dengan kerahkan luekangnya, karena ia tahu bahwa siluman itu tertawa sambil gunakan tenaga dalam yang sangat hebat. Sungguh lawan yang berat, pikirnya. Tapi ia tidak takut dan dengan penuh perhatian ia memandang ke arah dari mana suara itu datang. Suara tertawa itu lalu disusul suara yang parau dan keras, ha, ha, ha. Pep Ili Hiap telah menunggu pada Pinto. Bagus. Kali ini kalau bisa dapatkan kau, Pinto berjanji akan tinggalkan kota ini dan pindah ke kota lain. Ha, ha, ha. Suara itu telah terdengar nyata tapi orangnya belum tampak. Giyok Chu memandang ke sana kemari dengan hati tegang. Pada saat itu bayangan tubuh yang tinggi besar datang dan menyambarnya. Giyok Chu gunakan tip pulom cat koelion hoa sin atau siluman naga jumpalitan untuk hindarkan diri dari tubuhkan hebat itu, kemudian secepat kilat kedua tangannya bekerja, pedang di tangan kanan berkelebat menyambar leher bayangan ibu sedangkan sabuk sutranya meluncur ke arah penggang orang. Gerakan Giyok Chu adalah gerakan campuran, yakni tangan kanan yang pegang pedang bergerak dengan L.Y. Alion Sin Yau atau naga mah sulur pinggang, sedang sabuk sutra di tangan kirinya bergerak dengan tipu tiang hingking tian atau pelangi panjang melengkung di langit. Tentu saja serangan kombinasi ini berbahaya sekali karena Giyok Chu yang tahu akan kelihayan lawan gunakan gerakan mematikan ini. Tapi tak dinyana bahwa bayangan itu benar-benar hebat. Sambil perdengarkan suara ketawa keras, bayangan itu secepat kilat mendekam ke bawah hingga kedua senjata Giyok Chu memukul angin, kemudian dari bawah bayangan itu maju pula menubruk. Gerakan bayangan itu sembarangan saja seakan-akan bukan gerakan seorang ahli silat, tapi gerakannya mendatangkan angin menandakan bahwa ia memiliki tenaga yang hebat. Giyok Chu melawan dengan mati-matian dan keluarkan seluruh kepandainya untuk merobohkan lawan yang aneh ini. Benar bagaimana kata gul silat shikwa tadi. Gerakan siluman itu benar-benar cepat hingga tubuhnya yang tinggi besar berkelebat ke sana kemari dan sukar untuk dapat dilihat mukanya. Yang terlihat oleh Giyok Chu hanya rambutnya yang riap-ria oan berkibar dan sepasang metu yang tajam dan besar. Giyok Chu melawan sedapat-dapatnya sampai puluhan jurus, tapi setelah bersilat lima puluh jurus lebih ia merasa lelah. Pukulan-pukulan lawannya terlampau berat baginya dan gerakannya terlampau gesit. Ia tahu bahwa lawannya jauh lebih pandai darinya dan bahwa jika dikehendaki oleh lawan itu sudah dari tadi ia dapat dirobohkan. Agaknya lawan itu sengaja mempermainkannya karena sambil bergerak, tiada hentinya ia tertawa keras. Beberapa kali tangan lawannya telah dekat dengan tubuhnya, tapi sebelum memukul, segera tangan itu ditarik kembali di barungi suara tawa menyeramkan. Akhirnya Giyok Chu tak tahan lagi. Ia berteriak, cuan kua, hayo maju bantu kepung siluman ini dari tempat sembunyinya guru silat kua dan kawan-kawannya telah melihat jalannya pertandingan yang hebat itu. Kini mendengar seruan Giyok Chu, mengertilah mereka bahwa gadis itu terdesak. Dengan sorakan keras 20 orang yang pandai silat menerjang dengan senjata tajam di tangan. Bayangan itu melejit kesana-sini, menyambar-nyambar di antara golok dan pedang sambil tertawa dan berkata, Ha, 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 sekalian gentong kosong. Pintu telah bosan melayani kalian. Hayo pek, ilhiap kau ikut Pintu dengan sekali terjang, robohlah empat orang pengeroyok dan sebelum dapat hindarkan diri, Giyok Chu kena tertotok jalan darah tai tewe ihiat hingga dengan kedua senjata masih di tangan gadis itu menjadi kaku tak berdaya. Kemudian sekali saud saja bayangan itu telah dapat pondong tubuh Giyok Chu di bawah lari. Orang-orang ribut mengejar tapi sekejap saja bayangan itu telah lenyap dari pandangan mata. Mereka bingung sekali dan kembali untuk merawat kawan-kawan yang terluka. Lebih-lebih guru silat kuah, ia merasa bingung dan cemas memikirkan nasib pek, ilhiap dan diam-diam. Ia merasa menyesal mengapa ia ajak gadis itu menempuh bahaya maut ini. Tapi ia teringat akan kata-kata siluman tadi bahwa setelah mendapat pek, ilhiap, siluman itu akan pergi dari situ. Maka diam-diam ia pun bergirang karena dengan adanya korban seorang pek, ilhiap, banyak orang lain akan terhindar dari bahaya maut. Biarpun tubuh Giyok Chu kaku tak berdaya, namun pikiran dan panca inderanya masih bekerja. Matanya masih dapat melihat. Ia merasa dibawa lari cepat sekali di atas genteng-genteng rumah lalu turun dan memasuki hutan. Pada saat itu sesosok bayangan lain menghadang di depan dan membentak, Tosu siluman. Lepaskan korbanmu Tosu yang dianggap siluman itu tertawa keras. Ha, ha, ha. Kau Bueng Chu hendak lancang ikut campur dalam urusanku. Ketahuilah, aku bisa bikin kasih tanpa bayangan menjadi si tanpa nyawa karena Giyok Chu berada dalam panggulan di pundak Tosu itu hingga mukanya berada di belakang. Maka ia tak dapat melihat muka orang yang menghadang di depan. Ia hanya mendengar suara orang itu dan hatinya girang sekali ketika Tosu menyebut namanya Bueng Chu. Jadi dia adalah Kauai Hiap yang telah berkali-kali menolongnya. Apakah diatianin? Ia dengarkan dengan teliti ketika orang itu menjawab, Gak Ong Tosu. Ternyata kau masih ambil jalan sesat. Sebentar lagi tentu Suhemu akan menangkapmu dan memberi hukuman yang setimpal gila kau. Jangan kau takut-takuti aku dengan nama Gak Ong. Kau kira aku takut padanya. Ha, 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 anak muda, lebih baik kau pergi sebelum datang marahku, hektomekar, kau kira aku pun takut padamu. Bagi orang lain mungkin kau dianggap siluman liai, tapi bagiku tak lain hanya seorang pertapa yang rendah martabatnya. Lepas pek, Ili Hiap diam-diam Giyok Chu merasa heran. Dan suaranya ia tak dapat menetapkan apakah orang itu Tian'in atau bukan. Tapi barusan ia mendengar nama Gak Ong dan teringatlah ia bahwa dulu Tian'in pernah menyatakan bahwa dia adalah murid Gak Ong Tosu. Kalau begitu, Tosu siluman yang menculiknya ini adalah sete atau adik seperguruan dengan gurunya Tian'in. Tak heran ia demikian lihai. Dan siluman ini adalah susyok atau paman guru sendiri dari Tian'in. Kalau begitu, tak mungkin pemuda yang disebut Bu Eng Chu itu adalah Tian'in. Ia menjadi bingung. Pada saat itu Cak Bong Tosu menjadi marah sekali. Dengan menggerang keras ia menyerang Bu Eng Chu. Agaknya ia memandang rendah karena ia menyerang dengan Giyok Chu masih dipanggulnya di pundak. Tapi ketika pemuda itu berkelit dan balas menyerang, kagetlah Tosu itu. Serangan pemuda itu demikian cepat dan gerakannya tak kalah gesit dengan dia sendiri, sedangkan dari tangan yang menyerang itu keluarlah tenaga yang hebat. Apalagi ketika Cak Ong menangkis dan kedua lengannya beradu, ia merasa betapa tangannya bergetar, ia terkejut sekali. Ternyata lengan lewekang lawannya tidak kalah lihai. Cepat ia lempar tubuh Giyok Chu ke pinggir untuk dapat menghadapi Bu Eng Chu yang lihai itu dengan leluasa. Sayang sekali kebetulan jatuhnya tubuh Giyok Chu dengan punggung menghadapi pertempuran itu hingga ia tak dapat menonton. Hati gadis itu gemas sekali. Ia mencoba kerahkan tenaga dalamnya untuk melepaskan diri, tapi sia-sia, urat-uratnya lumpuh. Maka dengan diam saja hanya pasang telinga untuk mendengarkan mereka yang sedang bertempur, sedangkan hatinya hanya berdoa supaya Bu Eng Chu beroleh kemenangan. Ia mendengar suara beradu dan mengerti bahwa mereka sedang bertempur menggunakan senjata tajam. Tapi ternyata selihai-lihainya Bu Eng Chu, ilmu silatnya masih kalah setingkat oleh Gak Ong Tosu hingga setelah bertempur puluh jurus ia mulai terdesak. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara halus. Terima kasih, terima kasih, Bu Eng Chu Kau telah menahan iblis ini. Nah, serahkanlah ia padaku, berbareng dengan suara itu entah dari mana datangnya, tiba-tiba seorang Tosu berambut putih tau-tau sudah berada di situ dan menghadapi Gak Ong Tosu. Gak Bong Lo Cian Pue. Bagus kau datang. Silahkan memberi hajaran kepada sutemu yang tersesat ini, dan Bu Eng Chu segera mencelat mundur ke arah Giyok Chu yang masih rendah miring. Dengan perlahan ia gunakan du jari tangannya menotok pundak Giyok Chu hingga gadis itu terlepas dari pengaruh totokan. Setelah jalan darahnya pulih kembali dan tubuhnya sembuh dari rasa kesemutan, cepat gadis itu bangkit dan duduk dan menengok untuk memandang wajah Bu Eng Chu. Tapi ternyata pemuda itu telah lenyap dari situ. Giyok Chu memandang ke sana kemari, tapi ternyata pemuda itu telah pergi dari situ setelah meninggalkan lawannya kepada Gak Bong Tosu dan setelah lepaskan Giyok Chu dari totokan. Giyok Chu merasa kecewa sekali dan ia memandang ke arah kedua Tosu yang masih berdiri berhadapan. Kini ia dapat melihat macamnya siluman yang jahat itu. Ia merupakan seorang Tosu dengan rambut hitam kaku dan riap-riapan menutup muka dan leher. Mukanya penuh cambang hingga sebagian mukanya tak tampak, yang kelihatan hanya sepasang matanya yang tajam dan mengeluarkan sinar kejam. Pakainya mewah dan jubahnya berwarna kuning keemasan. Sepatunya pun baru dan mengkilat. Di rambut yang tak karuan itu terselip hiasan dari emas yang penuh dengan batu permata. Ia berdiri dengan mata melotot dan mulut menyeringai. Giyok Chu alihkan pandangan matanya kepada Tosu yang baru datang. Cak Bong Tosu adalah seorang pendeta gemuk pendek yang telah putih semua rambutnya. Pakainya dari kain kasar warna abu-abu dan kakinya telanjang. Tangan kirinya memegang sebuah kipas yang dipakai untuk mengipasi tubuhnya yang gemuk. Mulutnya tersenyum tapi sepasang matanya yang bersinar lembut itu kini ditujukan kepada sutenya dengan penuh sesal. Gak Ong sudah tahukah akan kesalahanmu berbeda dengan senyumnya suaranya terdengar tegas dan berpengaruh. Gak Ong Tosu tundukkan kepala sambil bibirnya bergerak-gerak gugup. Sujeng kau ampunilah sutemu kali ini, ia berkata perlahan. Ampuni? Gak Ong lupakah kau akan larangan Suhu dulu? Lupakah kau bahwa sekali membunuh nyawa tidak berdosa maka kita harus tebus dengan nyawa kita pula? Kau tidak hanya melanggar larangan Suhu, tapi kau bahkan melanggar pantangan yang maha tunggal. Kau telah terpikat oleh pengaruh jahat, kau mempelajari ilmu hitam, ilmu siluman, kau menjadi sejahat siluman sendiri. Bahkan lebih jahat. Aku tahu, kau hendak penuhi syatat ilmu itu dengan makan 13 jantung bayi dan menganiaya 13 orang gadis suci. Kau tersesat jauh sekali, Gak Ong. Perbuatan itu terkutuk sekali dan entah sampai kapan jiwamu akan terhukum karena perbuatan ini sudahlah Suheng tak perlu kita bertengkar. Sekarang terangkan maksudmu, apa yang kau kehendaki dariku sesuai dengan sumpahmu, kita di depan Suhu dulu. Kau harus ikut aku pulang ke Langsan, segala ilmu yang kau pelajari di sana harus kau kembalikan dan kau harus lepaskan nyawa dari tubuhmu yang kotor itu di depan makam Suhu. Tiba-tiba sikap Gak Ong Tosu berubah beringas. Enak saja kau bicara. Apakah kau anggap ayam saja demikian mudah menyerah hendak kau sembelih? Ha, ha. Gak bong kalau kau sudah lupakan perhubungan Suheng dan Sute, biarlah kita menjadi musuh. Aku tidak takut padamu. Kau baru boleh bawa aku ke Langsan. Kalau kau mampu kalahkan aku, aku tahu kau akan membangkang, Gak Ong. Tapi baik hidup maupun mati kau harus ikut aku ke Langsan. Kau lah yang akan mampus di sini. Gak Ong berteriak keras dan maju menubruk. Gak bong berkelit dan sebentar lagi Giyok Cung hanya melihat dua bayangan berputar-putar bagaikan menjadi satu hingga biarpun matanya telah terlatih. Namun tetap ia tak dapat bedakan mana Gak Ong, mana Gak Bong. Giyok Cung rasakan matanya menjadi kabur dan kepalanya pening hingga terpaksa ia lepaskan pandangan matanya dari mereka. Ketika ia memandang kembali ternyata mereka telah lenyap dan ia hanya mendengar suara Gak Ong Tosu berseru, Gak Bong. Kalau kau memang gagah, datanglah kekuyesan dari jauh Giyok Cung mendengar jawaban Gak Bong Tosu. Tunggulah saja, manusia sesat, saatmu pasti akan tiba. Kemudian keadaan menjadi sunyi dan Giyok Cung berada seorang diri di hutan itu. Ia memandang ke atas sambil termenung ia melihat bulan-bulan terang berjalan-jalan di atas mega. Pikirannya Meking bingung. Yang masih berat menekan pikirannya ialah kenyataan bahwa Bu Eng Cukai Hiap bukan Soe Tianin. Tianin adalah murid Gak Bong Tosu, sedangkan tadi ia mendengarnya bahwa Gak Bong Tosu tidak menyebut nama pemuda penolongnya itu sebagai murid. Sedangkan Bu Eng Cukai Hiap juga tidak menyebut guru kepada Gak Bong Tosu. Siapakah pemuda itu? Siapakah Bu Eng Cukai Hiap? Mengapa selalu menolongnya? Dan kenapa setelah menolong selalu tidak mau memperlihatkan diri? Dengan pikiran dan tubuh lemas Giyok Cung pungut kedua senjatanya yang terlepas dari pegangan ketika ia lepaskan dari totokan tadi, lalu ia berjalan kembali ke kota Hitin. Ketika memasuki kota, maka ia disambut oleh para ahli silat dengan tercengang keheranan, tapi penuh kegembiraan bahwa Nona Pendekar itu ternyata tidak mengalami bencana seperti yang mereka khawatirkan. Lebih-lebih guru silat kuah. Ia menyambut Giyok Cung dengan seribu satu macam pertanyaan. Giyok Cung hanya menjawab singkat, siluman itu telah terusir pergi oleh orang yang lebih pandai darinya. Bahkan aku pun ditolong olehnya. Kini jangan kalian ikut lagi, siluman itu takkan kembali ke sini. Pada keesokan harinya, pagi-pagi ia tinggalkan kota itu, diantar oleh para penduduk yang berterima kasih kepadanya. Ia menuju terus ke utara, melalui bukit dan hutan. Pada suatu hari, ia sampai di kota Anting. Kota ini letaknya di daerah pegunungan, dengan sebelah timur mengalir sungai Wong Ho yang terkenal dan di sebelah utara berdirilah tembok besar Ban Liti yang sia dengan megahnya sebagai lambang kekuatan Tiongkok. Karena kota itu tidak terlalu besar, maka terpaksa Giyok Cung harus merasa puas mendapat kamar dalam sebuah rumah penginapan yang sederhana. Ia melihat bahwa keadaan kota itu de alam suasana gembira. Maka ia minta keterangan kepada pelayan yang menuturkan dengan wajah berseri, Kau Niyo, kau beruntung sekali masuk ke kota ini pada hari ini, karena selama tiga hari berturut-turut dan mulai hari ini, patung Kuan Im dari Kuan Im Blu di kota ini akan diarak menuju ke Bukit Hosan di mana telah dibangung sebuah blu baru untuk Kuan Im Pohwesat. Banyak tontonan akan diadakan di antaranya Barong Sai dan Tariliong, girang hati Giyok Cung mendengar itu karena sudah lama ia tidak melihat keramaian dan hiburan. Maka dengan hati senang ia keluar dari kamar dan melihat-lihat. Banyak tontonan dimainkan orang di kota itu. Bahkan ada serombongan tukang silat yang mempertontonkan kepandainya di sebuah panggung. Suara tambur gemreng menulikan telinga. Sebagai seorang ahli silat tentu saja panggung inilah yang paling menarik hati Giyok Cung. Ia berdiri di tempat yang enak dan melihat dengan penuh perhatian. Tapi ia kecewa karena pemain-pemain silat yang mempertunjukkan kepandain mereka itu hanyalah orang-orang biasa saja. Tapi ketika mereka itu mundur dan lari dari belakang, loncat pemain Barong Sai. Ia menjadi kagum. Pemain Barong Sai itu bergerak dengan lincah sekali sedangkan permainan kakinya demikian gesit dan hidup seakan-akan Barong Sai tulen. Pembantunya yang main di belakangnya adalah seorang anak tanggung yang juga indah gerak kakinya. Permainan Barong Sai ini disambut dengan tepuk tangan riu rendah. Giyok Cung bertanya kepada seorang kakek yang berdiri di dekat, Le Peh, pandai sekali pemain Barong Sai itu. Siapakah dia orang tua itu tersenyum kepadanya. Ia adalah Hong Sin dan adiknya, pemain Barong Sai terbaik di kota ini. Barong Sai itu mempermain-main kancu atau mustika yang terbuat daripada kain membungkus bola dari bambu. Cu itu digantungkan kelenangan-kelenangan kecil hingga ketika dilempar, digigit lalu dikejar oleh Barong Sai itu mengeluarkan bunyi teng-teng-ting-ting lebih menghidupkan permainan Barong Sai. Memang indah permainan Ong Sin hingga diam-diam Giyok Cung kagum dan bangga karena permainan itu masih satu si dengan dia. Tiba-tiba dari bawah panggung loncat seorang tinggi besar yang dengan sekali tendang saja sudah membuat cu atau mustika itu terlempar ke bawah panggung. Penonton-penonton menjadi tegang karena mereka tahu bahwa ada orang hendak mencoba kepandaian Barong Sai itu. Memang di kota itu terdapat semacam peraturan, yaitu apabila ada permainan Barong Sai, maka siapa saja diperbolehkan ikut bermain seakan-akan menjadi lawan Barong Sai itu. Jika orang itu sampai kena gigit sedikit saja ujung baju atau anggota badannya maka ia dinyatakan kalah. Tapi sebaliknya jika ia dapat cabut jambul sutera di kepala Barong Sai itu, ia dianggap menang atau gagah. Harus diketahui bahwa pemegang ekor atau pembantu pemain Barong Sai itu boleh membantu kepalanya dan boleh mengeroyuknya. Telah banyak orang gagah mencoba untuk mencabut jambul di Barong Sai yang dimainkan Ong Sin. Tapi mereka gagal semua dan dikalahkan, hingga pemain Barong Sai Ong Sin yang muda itu menjadi terkenal dan dianggap pemain yang terbaik dan terpandai. Sudah lama juga tak seorang pun berani coba-coba lagi, tapi tak disangka kini ada orang tinggi besar itu yang loncat menantang. Yang membuat para penonton tidak senang ialah kalau orang itu menantang. Biasanya jika ada orang hendak mengajak bermain ia loncat dan cepat ambil bola cu itu lalu diangkat tinggi di atas kepala, baru dilemparkan ke arah penonton untuk menyimpannya sebentar. Tapi orang tinggi besar itu dengan kurang ajar sekali menendang begitu saja hingga cu terlempar ke tanah. Ini merupakan penghinaan besar terhadap Ong Sin. Tapi ketika orang-orang memandang orang itu, mereka tidak berani mencela karena wajah orang itu sungguh-sungguh bengis dan menakutkan. Sebaliknya Ong Sin berlaku tenang. Ia mainkan Barong Sai-nya dan tekuk kaki kiri ke belakang hingga tubuhnya merendah. Gerakan ini ialah berarti memberi hormat kepada yang datang. Tapi si tinggi besar hanya mengangguk perlahan dan berkata keras, jagalah jambul dan nyawamu berbareng dengan kata-katanya ini. Si tinggi besar segera loncat menyambar jambul Barong Sai itu, tapi Barong Sai itu seperti hidup dan bermata, dengan gesit sekali ia berkelit dan kepalanya bergerak memutar hendak menggigit lengan si tinggi besar yang menjadi kaget dan tidak menyangka akan gerakan secepat itu hingga ia buru-buru loncat ke belakang. Para penonton bersorak memuji. Si tinggi besar kini bergerak dengan hati-hati. Kini ia gerakan tangan dan kakinya menyerang dengan hebat. Penonton menjadi cemas ketika melihat betapa orang itu berlaku curang, tidak hanya bergerak hendak merampas jambul semata-mata, tapi bahkan menyerang Ong Sin dengan hebatnya. Jelas sekali bahwa orang itu mengandung maksud baik. Sebentar saja mereka bertempur betul-betul biarpun Ong Sin masih berada dalam Barong Sai. Ong Sin bergerak dengan mengagumkan sekali dan dia tidak hanya dapat hindarkan tiap serangan dengan baik, bahkan beberapa kali hampir berhasil menggigit ujung baju si tinggi besar. Pada suatu saat ketika si tinggi besar menyerang ke arah dada Barong Sai itu loncat secepat kilat ke samping dan anak yang pegang ekor pun ikut meloncat, kemudian dengan sekali sawut gigi Barong Sai itu berhasil menyangkut ujung baju si tinggi besar. Tentu saja penonton menjadi gembira dan bersorak sambil menyatakan bahwa si tinggi besar telah kalah. Tapi tidak dinyana bahwa dalam kekalahannya, si tinggi besar masih mau bertindak curang. Ia berseru keras dan tangan kanannya yang merdeka mengayun pukulan keras ke arah kepala Barong Sai di mana tersembunyi kepala Ong Sin. Semua orang berseru kaget, tapi pada saat berbahaya itu Ong Sin masih sempat berkelit sambil melepas Barong Sai-nya yang terpukul hancur. Juga adiknya yang pegang ekor lalu loncat menyingkir. Si tinggi besar yang merasa malu dan marah terus saja menyerang kepala Ong Sin dengan dekat. Pada saat itu Giok Chu sudah tak dapat menahan marahnya lagi, apapun ketika dilihatnya Ong Sin adalah seorang muda yang kurus dan pucat sedangkan adiknya paling baru berusia 10 atau 11 tahun, timbul wataknya hendak menolong yang tertindas. Sekali ayun tubuh ia telah berada di atas panggung dan sambil berseru keras, pegang lengan Ong Sin dan terus dibawa loncat ke bawah. Di situ ia lepaskan pemuda itu dan tanpa berkata apa-apa, tubuhnya melesat ke atas panggung lagi menghadapi si tinggi besar. Orang liar dari manakah kau maka datang-datang hendak menghina orang? Kau kira hanya kau seorang yang gagah dan berani? Giok Chu menegur penasaran dan memandang dengan macu bersinar. Si tinggi besar balas memandang dengan heran, tapi ia tidak berani pandang rendah karena barusan ia telah lihat kegesitan dan tenaga Giok Chu. Ia duga bahwa gadis itu tentu seorang ahli silat, maka ia hendak menanyakan namanya dan nama partainya untuk menggertak, aku murid Kuye San Pei dan punya urusan pribadi dengan si Sombong Ong Sin. Kau siapa berani ikut campur urusan anak murid Kuye San Pei? Mendengar nama Kuye San Pei disebut-sebut para penonton menjadi gelisah karena mereka sudah kenalkan kelihayan dan keganasan golongan ini. Tapi Giok Chu menjadi makin marah mendengar nama ini disebut-sebut. Pantas, pantas. Guru-gurunya Siluman, anak muridnya tentu setan pejajaran yang peduli kau dari Kuye San Pei atau dari mana saja, di depan nonamu kau tidak boleh berlaku sesukamu menghina orang mengandalkan kepandayan sendiri. Pergi kau dari sini sebelum mati konyol di tangan pep ilihiyap kembali terdengar suara-suara sambutan dari penonton karena di antara mereka banyak yang telah mendengar nama pendekar wanita itu. Juga si tinggi besar agaknya terkejut, tapi ia tetapkan hatinya karena paman gurunya di bawah panggung. Bagus, mari kau coba anak Kuye San Pei si tinggi besar lalu cabut gelolok yang terselip di punggungnya. Giok Chu dengan tangan kiri lolos sabuk suteranya yang berwarna kuning. Dengan gerak-gerakan tangan sabuknya melingkar-lingkar dan menyambar bagaikan seekor ular yang indah gerak-geriknya. Murid Kuye San Pei itu putar golok menyerbu, tapi serangannya dapat dikelit dengan mudah oleh Giok Chu yang balas menyerang dengan sabuknya. Karena marah, nona itu hendak memberi hajaran dulu sebelum menjatuhkan lawannya. Maka berkali-kali ujung sabuknya merupakan cambuk yang berbunyi naring mencambuki tubuh di leher, dada, pinggang dan punggung hingga pakaian si tinggi besar menjadi robek di sana-sini dan kulitnya pecah-pecah mengalir darah. Penonton bersorak girang dan puas melihat orang kasar itu dihajar habis-habisan oleh pekilih hiap. Setelah merasa cukup, Giok Chu gerakan sabuknya membelit gelolok lawan dan sekali sendal saja golok itu terlepas dari pegangan lawan dan melayang ke arahnya. Dengan tenang ia gunakan tangan kanan menangkap golok hingga senjata itu pindah tangan. Sebelum lawannya hilang keheranannya, ia gerakan kaki menendang hingga tubuh tinggi besar itu terlempar ke bawah panggung. Kemenangan ini disambut dengan tepik serak riuh, tapi pada saat itu dari bawah panggung keluar seorang Tosu yang bertubuh tinggi kurus dan berwajah pucat. Ia bukan lain ialah Hoan Tian Chu, tokoh di rumah Giok Chu. Diam-diam Giok Chu terkejut melihat munculnya Tosu ini karena ia pernah menyaksikan ilmu kepandayan pendeta itu dan merasa bahwa kepandayan sendiri masih belum cukup untuk melawannya. Hoan Tian Chu tersenyum mengejek dan memandang kepada Giok Chu. Bagus, bagus. Tidak taunya pekilih hiap yang terkenal gagah itu tak lain adalah kau. Bukankah kau anak perempuan dari Ong Kengek? Bagaimana ayahmu biarpun sedang marah Giok Chu merasa sedih juga ditanya tentang ayahnya, tapi ia menjawab dingin, ayah telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Hoan Tian Chu menghela nafas. Sayang, sayang, kemudian ia seperti teringat akan sesuatu. Oh iya, HMMM, mana-mana suamimu tak senang Giok Chu mendengar ini. Apa maksudmu Totiang Hoan Tin Chu memperlihatkan lagi senyumnya yang tidak manis? Bukankah dulu diadakan sayang bara pilih mantu dan yang berhasil adalah So Tian Ing murid gelak bong Tosu mana dia? Apa dia juga turut datang? Telah lama aku menantinya. Kalau dia datang, suruhlah dia saja keluar Totiang, jangan kau menghina orang. Siapa yang menjadi istri orang? Pendeknya jangan kau banyak cakap, apa maksudmu naik kes ini? Apakah kau hendak membeli anak murid partaimu yang kurang ajar tadi karena marahnya Giok Chu tak kenal arti takut dan menantang Tosu tadi? Mula-mula Hoan Tin Chu terheran mendengar pengakuan itu, kemudian ia tertawa. Ah, galak benar kau dan pemberani pula. Kau kira akan dapat melawanku? Nah, untuk percobaan, kau terimalah pukulan ini Hoan Tin Chu tanpa gerakan kedua kakinya lalu pukulkan tangan kanannya ke depan. Walaupun jarak antara diaden Giok Chu ada kira-kira setembok, namun angin pukulannya mengancam hebat ke arah gadis itu. Pada saat itu dari bawah panggung berkelebat bayangan biru dan seorang pemuda baju biru berseru, Hoan Tin Chu to tiang. Tidak malukah menghina orang perempuan? Kau tadi mencari aku, inilah aku sudah datang secepat kilat. Pemuda itu gunakan lengan tangannya menolak pukulan Hoan Tin Chu. Walaupun tangannya tidak bentrok dengan tangan pemuda itu, namun angin pukulannya telah berhasil membentur dan mengembalikan pukulan Tosu tadi itu. Ketika Giok Chu menengok, hampir saja ia berteriak girang, yang datang di atas panggung bukan lain ialah Soe Tianyin. Engkau Tianyin tak terasa bibirnya memanggil nama itu, tapi yang keluar dari mulutnya hanya bisikan perlahan. Tianyin menengok dan memandangnya dengan tersenyum simpul.